Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mencoba menyampaikan satu video lagi yang cukup pendek ya, untuk mengetahui apakah alur proses permohonan izin itu akan sama di antara beberapa penerbit. Nah, yang pertama mungkin penerbit komersial ya. Yang kemarin sudah springer komersial, sekarang penerbit komersial berikutnya. Kita pakai Elsevier. Kita ketik Elsevier permission request form. Oke, mungkin kita klik dulu yang ini ya. Jadi di sini adalah halaman Elsevier yang menyajikan informasi tentang permintaan izin untuk penggunaan material yang ada di suatu makalah atau buku yang diterbitkan oleh mereka. Jadi mungkin sebentar saya coba. melihat ini. When is permission required? As a general rule, return permission must be obtained from the rights holder in order to reuse any copyrighted material. As general rule itu ini. Jadi kita harus minta izin kepada pemegang hak ciptanya. Nah, typically the rights holder of published material is publisher unless it is explicitly indicated otherwise. Jadi khusus untuk makalah atau buku yang diterbitkan secara non-OA itu biasanya memang penerbit yang megang hak cipta karena sudah ditransfer oleh penulisnya. Nah, copyrighted material itu ini. Reuse of any borrowed material must be properly acknowledged even if it's determined that return permission is not necessary. Jadi menyetir itu satu baku. Kedua, minta izin itu diperlukan dalam kondisi memang copyrightnya itu dimiliki oleh pihak lain ya. Selain oleh kita ya. Bisa kepenulis, bisa penerbit. Nah, dalam hal ini kita kepenerbit. Nah, sekarang permission not required. Nah, oke. Ini adalah kondisi di mana Elsevier tidak membutuhkan kita untuk minta izin. Yang pertama untuk karya-karya yang sifatnya public domain. Sudah pasti ya kalau sesuatu itu public domain ya tidak perlu minta izin. walaupun kita masih diharapkan untuk menyetir. Kemudian open access content. Nah, open access content ini mirip dengan public domain works tapi ini wajib menyetir. Kenapa? Karena dia pakai lisensi creative commons by, sisi by. Creative commons attribution. Jadi menyetir di sini kewajiban. Beda dengan yang ini. Tidak wajib. Hanya diharapkan. Yang mana kalau kita bekerja di bidang akademik ya apa susahnya menyetir ya. Walaupun dia public domain works. Yang kedua, kembali lagi saya ulang. Itu adalah open access content. Jadi kalau material itu diterbitkan oleh Elsevier sebagai dokumen open access baik makalah maupun buku maka tidak perlu minta izin. Sesuai judul di sini. Mana tadi ini? When is permission not required? Jadi bedakan antara minta izin dengan menyitir. Kalau material buku atau makalah itu diterbitkan secara non open access, secara baku biasanya penulis mentransfer hak ciptanya ke penerbit. Nah, dalam kondisi ini memang izin dibutuhkan. Jadi bukan hanya menyitir ya. izin juga dibutuhkan. Tapi kalau dokumen itu makalah atau buku itu diterbitkan secara open access dan Elsevier dalam hal ini atau penerbit yang lain menerbitkannya dengan lisensi, sisi buy, maka pengguna, saya misalnya, tidak perlu minta izin, tapi wajib menyitir. Begitu. Ininya. Aturannya. Oke. Kemudian, how do I obtain permission to use photograph of all illustration? Ini ada. Ini bisa dibaca semua ya. What trust request information juga bisa dibaca. Tapi intinya pada saat non open access, Elsevier memegang hak ciptanya. How do I obtain? Saya itu mencari panduan seperti kemarin. Oke. Sekarang saya coba ubah Elsevier permission request form. Oke. Formnya ini langsung kita lihat ya. Jadi ini dalam kondisi kita akan menggunakan karya-karya yang sifatnya non open access ya. Yang diterbitkan oleh Elsevier. Oke. Oke. Ini adalah formnya. Jadi kita akan ditanya publikasi atau makalah dalam bentuk makalah atau buku mana yang akan dipakai. Kemudian dipakai untuk tujuan apa. Nah. Ini adalah jenis publikasi yang diterbitkan Elsevier yang akan kita pakai. Kita mau menggunakan itu untuk apa. Kemudian propose used. Kemudian propose used. Ini untuk apa. Bisa dipilih. Oke. Ini satu contoh. Kemudian untuk penerbit yang people kedua. Selain komersial itu biasanya ada penerbit yang yang bentuknya adalah asosiasi profesi. Contoh RSC. RSC. Oke. RSC. 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 Ini terima kasih buat Pak Alvin, rekan saya ya, yang meng-highlight kemarin bahwa ada penerbit yang cukup leluasa ya. Memberikan keleluasaan kepada para pengguna karya yang mereka terbitkan. Jadi, salah satunya adalah Royal Society of Chemistry. Ini biasanya disingkat RSC. Sebentar. Kemarin Pak Alvin itu menyampaikan alurnya. RSC. Copyright Permissions. Kita google saja ini. Licenses and Copyright Permissions. Reuse Permission Request. Oke. Mungkin saya akan buka saja pesannya. Oke. Sebentar. Oke. Sebentar. Saya akan stop share dulu. Saya akan buka pesannya. Karena kemarin beliau ini menyampaikan publikan dari cloud chart-nya. Oke. Sebentar. Oke. Sebentar. Saya download saja. Apakah ada link-nya Pak Alvin? Oke. Belum ada. Tapi ini bisa dicari saya pikir ya. Oke. Sekarang kita share screen lagi. Oke. Nah. Yang akan saya inikan itu. Desktop. Desktop. Oke. Ini. Ini adalah. Ininya. Flowchart-nya ya. Dari penerbit Royal Society of Chemistry. Sebentar. Namanya itu. Royal Society of Chemistry. Maaf. Nah. Jadi. Ini adalah flowchart-nya. Jadi yang pertama itu. Kita ditanya. Is the figure or your own original unpublished work? Jadi apakah gambar yang kita pakai itu adalah punya kita? Original. Yang belum dipublikasikan. Ini ada dua cabang ya. Kalau katakanlah yes. Maka permission. No permission is required. Jadi misalnya. Kalau gambar yang kita pakai itu gambar kita sendiri. Ya. Dan tidak pernah dipublikasikan di mana-mana. Dalam arti belum pernah ditransfer. Hak ciptanya. Maka tidak perlu izin. Ya kan. Andaikan no. Maka ada pertanyaan berikutnya. Jadi karya yang akan kita pakai bukan punya kita sendiri ya. Andaikan jawabannya no. Was the figure published in RSC book or journal? Jadi apakah gambar itu diterbitkan oleh RSC. Ya RSC. Bisa buku, bisa jurnal. Katakanlah yes. Jawabannya. Maka no permission required. Nah menarik kan di sini. Jadi artinya RSC itu dalam mempublikasikan apapun ya. Bisa makalah atau buku itu tidak meminta penulis mentransfer hak ciptanya ke mereka. Ya kan. Jadi no permission acquired. Only acknowledgement. Acknowledgement ini artinya adalah sitiran. Nah seandainya gambar yang kita pakai itu bukan hasil dari RSC book atau jurnal. Ya no. Maka have you redone the figure so that it is significantly different from the original. Jadi seandainya materi yang kita pakai itu punya penerbit yang lain. Ibaratnya begitu. Maka ditanya apakah sudah digambar ulang atau belum. Supaya tidak terlihat sama dengan aslinya. Begitu yes maka jawabannya tidak perlu permission. Tidak perlu izin. Hanya perlu sitiran. Seandainya no kita tidak menggambar ulang. Maka ada pertanyaan berikutnya. Have you drawn the figure from data or information from another source? Jadi kalau misalnya kita tidak menggambar ulang tapi kita menggunakan data atau informasi dari sumber yang lain. Maka yes. No permission required. Ini menurut saya ini agak membingungkan. Kita harus lihat konteksnya. Mungkin saya akan tulis ini secara lebih lengkap. Karena ini live jadi saya mencoba memahami apa adanya sekarang. Oke. Jadi mestinya kita cukup berhenti di sini ya. Jadi kalau kita sudah menggambar ulang gambar yang diterbitkan oleh penerbit lain. Yang akan kita pakai untuk kita terbitkan di RSG. Maka tidak perlu permission. Jadi kita cukup menyitir. Tapi kalau no tidak kita gambar ulang. Mestinya langsung ke sini. Permission from original publisher. Seperti kemarin yang kita lakukan. Jadi seandainya saya mau menerbitkan makalah di RSG. Maka kita harus mengikuti flowchart ini. Kalau gambar itu punya kita sendiri. Belum pernah dipublish di mana-mana. Ya tidak perlu izin. Tapi kalau gambar kita itu. Gambar saya misalnya. Itu sudah pernah publish di makalah. Yang terbit di RSG juga. Maka tidak perlu minta izin. Tapi kalau gambar yang saya pakai itu diterbitkan oleh penerbit lain. Maka ada kewajiban untuk menggambar ulang. Menggambar ulang agar penampakannya beda dengan aslinya. Kalau saya tidak gambar ulang. Maka perlu minta izin ke penerbit. Yang terkaitnya. Jadi seperti yang kemarin kita lakukan. Jadi ada penerbit seperti ini. Ini penerbit yang sifatnya asosiasi profesi. RSG itu Royal Society of Chemistry. Sekarang di bidang saya itu ada EGU. Kita coba lihat ya. Permission policy for publication. Ini juga asosiasi profesi. American Geoscience Union. Kita lihat di sini bahwa. Nih menarik ini. EGU grants permission. Saya perbesar ya. Jadi memberikan permission. Memberikan izin. Untuk individuals. Orang pribadi. Untuk menggunakan gambar, tabel, dan lain-lain. Yang diterbitkan oleh EGU Journal. And EGU books. For republication in academic works. Jadi untuk karya. Dengan tujuan-tujuan akademik. And to make a single copies of personal use. In research, study, or teaching provided. Full attribution is required. Jadi kita boleh menggunakan ulang. Untuk karya kita yang lain. Selama itu untuk kepentingan akademik. Atau kita print. Single copies. Untuk keperluan sendiri. Untuk teaching. Untuk belajar. Itu tidak perlu minta izin. Hanya perlu atribusi. Atau sitiran. Ditegaskan lagi di sini. There is no need to request this permission from EGU. Jadi jelas di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita hari ini belajar. Ada dua tipe setidaknya. Ada penerbit komersial. Dan ada penerbit asosiasi profesi. Kebetulan di dua penerbit komersial yang saya buka. Springer dan Elsevier. Dua-duanya mengharuskan pengguna untuk minta izin. Khusus untuk material yang mereka terbitkan secara non-open access. Untuk yang open access. Kita tidak perlu mengajukan izin. Cukup memberikan sitiran. Kenapa? Karena itu semua material open access itu diterbitkan dengan lisensi Creative Commons Attributions. Atau CC BY. Itu sebabnya. Kemudian yang berikutnya ada penerbit asosiasi profesi. Yang pertama Royal Society of Chemistry. Yang kedua American Geoscience Union. Yang kebetulan dua-duanya juga tidak minta kita sebagai pengguna karya mereka untuk minta izin. Dan rasanya tidak dipisahkan antara yang terbit non-open access atau open access di sini. Tidak terlihat secara langsung di sini. Jadi kecuali ada hal yang dijelaskan di tempat lain. Sepertinya dari sekilas kita lihat di sini. Mereka tidak memisahkan antara non-open access dengan open access. Jadi dua-duanya sama. Tidak perlu minta izin. Selama itu untuk kepentingan akademik. Yang dibutuhkan hanya sitiran. Demikian Ibu dan Bapak. Terima kasih. Semoga lebih jelas. Jadi di sini saya coba jelaskan. Ada perbedaan antara penerbit komersial dan penerbit yang asosiasi profesi. Yang mendirikan adalah asosiasi profesi. Demikian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.